Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Tekang Service ini saat ini masih saya akan share topik tentang IFC U19 jika sebelumnya saya share di channel feed di AC15 saat ini ada di Telkom DKS bagi rekanan yang tidak lock AC15 mungkin bisa kesini karena kebanyakan pengguna menggunakan satelita lapade dan Telkom DKS yaitu untuk lock channel ini cukup mudah kita maksimalkan saja trans7 di sinyal sekitar 55-60 untuk beberapa receiver seperti Tanaka ataupun Matrix di sinyal segitu tidak cukup untuk bisa lock feed di Telkom 3s untuk frekuensinya itu bisa dilihat kita coba cek lagi ini dia di Telkom 3s Telkom 3s kita arahkan ke Telkom 3s terlebih dahulu kita tekan tombol guning oke itu dia adalah frekuensinya 35-6-8 ya atau 35-6 maksudnya 35-60 ya atau bisa 35-62 ya 35-62 atau 35-60 sama saja ya dengan polaritasnya horizontal dengan sumber 3124 atau 3125 sama saja di sini saya mampu lock di 77% ya karena sinyalnya cukup luber saya kira ya di sini menggunakan acakan biski ya kita akan coba scan langsung kita scan dengan tombol warna merah kita pilih semua ya saat scan oke kita klik ok kita klik ok kita klik ok kita klik sampai sinyal muncul channelnya muncul itu dia channelnya sudah muncul SNK integrasi ya ini dia udah muncul ya ini tadi sebenarnya sudah saya isikan biskainya untuk biskainya bisa kita cek sekarang ya ini dia ini adalah biskainya ya 62B2EAFE9ADE86FE ini adalah biskai daripada feed di Telkom 3s ini sudah aktif ya sama seperti di ASASAT 5 ya untuk persiapan nonton film NAS Indonesia AFC U19 hari ini ya oke mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Kang Service Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih